Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dina Maiti Putri dari kelas WC penerbitan Politeknik Negeri Media Kreatif Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang kerja editor dari dasar-dasar penyutupan Dari data dan fakta, peluang kerja editor di Indonesia sangatlah tinggi Berikut data dan fakta yang dapat saya jelaskan Yang pertama, tidak kurang dari 1.500 penerbit menjadi anggota IKP Ini belum termasuk penerbit yang tidak menjadi anggota dan self-publisher Yang kedua, nilai produksi buku di Indonesia 7-10 triliun Jumlah produksi buku antara 12.000-14.000 judul per tahun Rekor terbesar ada di buku pelajaran Penerbit buku pelajaran paling tinggi banyak menyerap tenaga perbukuan termasuk editor Data dan fakta yang kedua Di penerbit besar, jumlah editor mencapai 50 orang Terdiri dari editor bidang bahasa, bidang ilmu sosial, dan bidang MIPA Dalam seminggu, setidaknya ada 1-2 lolongan di beberapa penerbit Tingkat turnover atau pergantian di Indonesia termasuk tinggi Karena langkahnya orang yang berprofesi sebagai editor Rekrutmen langsung khususnya bagi mereka yang ahli dan terampil di bidang editing Karena itu, posisi tawar editor menjadi tinggi Terutama bagi orang yang profesional 61 penjualan buku di TB Gramedia Terdiri atas 39% buku anak 13% buku religi dan spiritual 13% buku pelajaran sekolah 12% buku fiksi 6% buku referensi dan kamus 7% buku lain-lainnya Provinsi dengan jumlah penerbit terbanyak Yaitu Jakarta dengan 504 penerbit Jawa Barat 278 penerbit Jawa Timur 165 penerbit Jawa Barat 145 penerbit Dan terakhir Yogyakarta 51 penerbit Jumlah penerbit IKPI Jumlah penerbit setiap tahunnya sejak 2012 hingga 2015 semakin meningkat Karena minat baca masyarakat Indonesia semakin ada Dan banyak juga penulis yang berlomba-lomba ingin mempublikasikan tulisannya Proses kerja otak editor Yang pertama baca pertama naskah Yang kedua proses otak kiri Disitu ada keterbacaan, kebenaran fakta dan data, kebenaran teori, kehematan produksi, dan logika bahasa Yang ketiga ada proses otak kanan Disitu ada empati, kreativitas, semi perwajahan, kesederhanaan bahasa, keindahan bahasa Yang terakhir ada perbaikan dan pengenai Itu penjelasan dari saya tentang peluang kerja editor Banyak banget kan peluang kerja editor di Indonesia Sekian dari penjelasan saya Kurangat dengan mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!